Intro Oke, balik lagi di Stapak Channel Nah, jadi Yang kemarin udah dibilang Di Instagram Sekali Mimo Berbagi cerita tentang Rama Pertama seorang pemain profesional Tim Stapak yang sudah lama Oke, Mas Rama Iya Mau nanya nih, awal main basket kapan sih? Awal main basket waktu SMP Kelas 2 Karena Diajak temen buat main basket Terus Ya ikut Eksternya kumpulan Ya sama temen-temen lah pasti diajak Terus Dari situ mulai Kepilih Terus masukin Melalui temen yang ngajaknya Nggak masukin Jadi Nggak tahu Udah tiba-tiba masukin Udah Itu baru Mulai startnya main basket Terus, kenapa sih Suka sama basket Kenapa nggak yang lain? Kan ada bola Ada volley dan sebagainya Kenapa Tekunin basket gitu? Hmm Dulu Terus sih saya pemain bola Saya suka main bola Main volley Tangkis Dan sebeja Semua laga saya ikuti Cuman Pada waktu SMP Eh SD malah SD saya main volley Ikut sama main volley Di antara SD Kayak gitu Cuman Pas SMP Udah mulai Udah mulai Tadi Saya ngomong Udah mulai kita pilih Di tim SMP Yang mulai dari situ Kayak Waktu itu juga ya Main basket Terus Dari segi Penontonnya Percandingannya Semua main basket Lebih rame gitu Dari cabang Olahraga lainnya Waktu pada Saat SMP Waktu itu Dan emang waktu itu Waktu itu juga Kuali basket juga lagi Sangat kekeluin sekali ya Disiari Di televisi Sional Saya nonton Terus Yang mulai dari itu Emang Kayaknya seru ya Jalan basket Terus Asik ajalah Untuk main basket Asik Ya Nah ini Yang Paling Gue tunggu-tunggu sih Apaan ini Coba ceritain Perjuangannya Menjadi atlet basket Yang gue tau sih Dulu sampe Ngepel dulu Nyapu dulu Oh itu Baru bisa Ya Gimana ya Perjalanan basketnya Itu emang Enggak Kalau buat saya sih Enggak gampang Karena Pas SMP Mulai main basket itu Emang Saya Enggak Gak Dapet Ters juga Dari orang tua Enggak di support lah Sama orang tua Jadi emang Karena keinginan sendiri Dan kemauan sendiri Ya Saya kabur-kaburan lah Latihan basket Main basket dimana-mana Jadi Emang Tantol support orang tua Gak dikasih duit buat main basket Emang top Duit itu buat jajan Buat sekolah aja Ya Ya itu pinter-pinternya saya Emang Kayanya Buat Ngatur Ya apa sih Main basket paling Buat minum doang lah Gitu Buat Latihan Terus Ya itu Tadi balik lagi Emang Awalnya emang Enggak di support sama orang tua Tapi setelah Berjalannya waktu Sering dimarahin Pulang Sering di Ah pokoknya udah Udah puas lah Dimarahin sama orang tua saya Pilih Tapi Pas ketika SMA Mulai Kepilih Main Kayak dulu Antara Dulu Porda 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 Kayak gitu lah Pas mulai kepilih Tim itu Bang tua saya Tau Mulai dari situ Dia kayak Oh ini anak Serius ya main basketnya Gak cuman sekedar Pulang malem Latihan Pulang malem Latihan Pulang Pulang Rumah Main Ternyata Ya Ada hasilnya Oh ini enak Kepilih nih Dibuatnya kota Bogor Terus buat Sampai Jenjang-jenjang Seperti itu Udah saya lewatin semua Kayak Pokoknya Yang terakhir Ampe Tahun 2004 Terakhir Ya semuanya udah saya lewatin lah Dan setelah emang dari situ Emang baru orang tua saya Tau gitu Kalau emang saya serius di basket Dulu juga Ya bener apa kata diri gitu ya Ya sebelum latihan saya emang Apa ya Saya gak pernah Gak pernah boleh lah gitu Ikut latihan basket Jadi Gak-gak salah dulu Pasu aja sampe dipinjemin ya Pinjem Saya pertama kali turnamen ikut SMP Ikut turnamen itu sepatu saya Dibin sama temen saya Dikasih pinjem gitu Kenapa tuh Karena saya gak punya sepatu Oh gak punya sepatu Karena kami support ya Kami support ya Kami support tadi Jadi emang ya Aku bener Mencari sendiri lah gitu Sepatu pinjem Baik temen Akhirnya ada temen yang baik hati Buat minumin Dan kasih sepatu Dan main basket Padahal temen yang mengandalkan Saya main basket Itu gak kepilih Di tim gitu Cuma dia mau belikan sepatu gitu Gisi pinjem lah Kayaknya Sebenernya Terimakasih juga Buat temen saya yang ngajak Saya main basket sih Yang pertama kali Siapa? Oh saya lupa namanya Lupa Yang pasti temen-temen SMP saya lah Temen-temen SMP SMP Pertubur Yang ngajak saya main basket Terimakasih Berkat dia Akhirnya akhirnya Saya sampai bisa ke Level yang lebih di pinji Lagi Lagi Terus Nah ini Kebanyakan Orang-orang bertanya nih Cara jadi pemain profesional Kan ada yang Bingung gitu Jalurnya lewat mana Jalurnya lewat mana Mas Rama dulu Jalurnya lewat mana nih Kalau saya sendiri Jalurnya waktu itu Saya main di Liga Mahasiswa Nasional Saya main di Kesatuan Terus Abis dari situ Dari Tim Officialnya Aspak dulu Kayak Atas detail Scouting lah Kayak Belet Nah Terus ngeliat saya main Saya diajak Bergabung Latihan dulu Dicoba Ya mulai dari situ Saya juga main Liga Mahasiswa Abis itu baru Apa Baru ikut gabung Sama Aspak Ampe Ya udah lama lah Gitu saya disini Hehehe Udah lama Berapa lama tuh Ma? Aduh Main lama sih Tinggal di rumah ini aja Dalam 12 tahun Kayaknya Di rumah ini 12 tahun Jadi Dulu awalnya kan Di fluid Terus pindah kesini Terus pindah kesini Disini hampir 12 tahun Dari 2005 Dari 2005 Tinggal kesini Sampai Terakhir saya nikah 2017 2017 Ya hampir 12 tahun Dari rumah sendiri Ya Nah itu yang dibelakang tuh Piala Piala Champion Alhamdulillah Setelah Setelah Sekian lama Dari 2005 Gitu Dengan Teman-teman yang lain Jatuh bangun Latihan Hingga keras Ya Hasilnya Agak Alhamdulillah Nah kan ini Di dunia basket Profesionalnya Aspak ya Kita Next ke 3x3 Nah itu gimana sih mas 3x3 Mas Rama Yang gue tau sih Rangginya tinggi gitu Awal diajaknya gimana sih? Awalnya dulu main track itu Diajak sama Ko Antoni Sebenernya Dan waktu itu 2013 Kalau gak salah Waktu itu kan Ada Si Gens Vietnam gitu ya Cuman Pada saat itu Saya ternyata Itu gak ke panggal Di Timnas Jadi Setelah itu Ko Antoni ngajak saya Buat Ya udah Ketua aja Yuk main di Traxy Gini-gini Apalagi saya Emang apaan? Masih baru Masih baru juga kan Traxy pada saat itu 2013 Masih baru lah Itu kan Masih belum sebooming sekarang Jadi Apa itu? Gitu Udah ikut aja lu seleksi Seleksinya disini Dikasih tau Siapa aja yang Menyeleksinya Gini-gini Terus Kita ada pertandingannya Di Jepang Tanggal sekian Tanggal sekian lah Oh ya udah Terus Waktu itu Hari ini Saya ikut seleksi Di Lapangan yang di Kemang Hoops ya Kok gak salah Hoops di Kemang lah Saya seleksi disitu Sekian banyak game Sekian banyak orang Tengah seleksi Seleksinya itu Berupa kayak Game gitu Jadi bagi Tim-tim-tim-tim Kemudian diaduin Sampai Siapai yang final Sampai juara Cuman bukan Tim juaranya yang Emang Yang bagus Emang Perorangan ternyata Di seleksinya Ya udah Pilihlah saya Rizky Pinton Sama Wujaya Buat main di Track 3 Yang di Jepang Ya dari situlah Awal mulanya Dan kita juga mendapatkan Masalah yang sangat Positif lah Gitu Juara Pada awalnya Emang sebelum berangkat Orang Orang-orang Disini meragukan Dan Apa ya Kayak Pas preskom dulu awal Pertama kali preskom Saya juga yang Apa sih ini 3x3 gitu Ngapain sih Boang-boang lead Buat ikut kegiatan Kayak begini Gini Dan saya balik lagi Ya Kita dapat kesempatan Buat main di sana Kalau kita nggak nyoba Kita nggak tahu Buat berapa Jauhlah kekuatan kita Gitu kan Pas dicoba Ya hasilnya positif Berarti kan Ya Alhamdulillah juga Buat saya Buat tim Tim Indonesia juga Gitu Jadi Ya Ya Dari situlah Awal mulanya main 3x3 Sampai Terakhir Saya Ya kemarin tahun lalu Main di Nance Paris Piala dunia 3x3 Itu mungkin terakhir main 3x3 buat saya Terakhir Kenapa kamu main ini Ya cukup lah Harus ada regenerasi Buat pemain muda Jadi Apa ya Saya juga pengen Semua orang tuh Merasakan atmosfera 3x3 di Kancah internasional gitu Beri antian Anak-anak harus menurut saya Atau Vintol Ya siapa yang Nanti pemain-pemain muda juga banyak Buat kita Potensial Buat Kedepannya gitu Buat Indonesia juga Bukan buat diri kita pribadi Iya Terus Nah sekarang Ini karir yang terbaru Mas Rama jadi coach Coach 3x3 untuk langsung Apa ya Langsung masuk ke ASEAN Games ya Iya ASEAN Games Persiapannya gimana tuh mas Ya Ya Nggak tau ya Saya juga Saya merasa kaget Dan Ya merasa Tanggung jawabnya Lebih besar lagi gitu Dipercaya buat diri Lati putra Di ASEAN Games Itu bukan tugas yang sangat gampang Kalau menurut saya Karena Apa ya Ya Saya mungkin Punya pengalaman main di Trieksi Udah banyak lagi Udah Hampir Ada Empat tahun Dalam Jalan Empat tahunan lah Saya baru main Trieksi Dan Itu Sering Itu Sering Dari Empat tahun itu Saya sering mau main Trieksi Di Apa Di Level yang Internasional Dan Ketika itu ditunjuk Saya buat Mencoba Melati Ya Saya mungkin akan Berbagi pengalaman juga Kepada Peman-peman juga Yang Nanti Mereka akan bertanya Gimana sih Main Trieksi Seperti apa sih Sistemnya Buat main Trieksi Itu Karena Sebenernya gak beda jauh lah Sama 5 on 5 Dan Yang bikin beda mungkin Kayak peraturan Softlock Terus Dan sistem bermainnya pun Agak sedikit berbeda Kita bikin berbeda Karena emang Kita mainnya setengah lapangan Dan tiga lawan tiga Jadi ada beberapa sistem Yang emang Harus Mereka paham Seperti apa Main Trieksi Itu Jadi saya Dan Ya lumayan cukup Apa ya Perkembangannya lumayan cukup Ya pelan-pelan lah Mereka belajar Mereka Akhirnya Oh begini loh Terdata Main Trieksi Ya berbagi pengalaman Dan Apa yang udah saya dapet Di 5 on 5 juga Saya bawa Impactnya kesana Dan Trieksi juga Saya bawa impactnya Yang bagus-bagus Pasti saya bawa Dan sharing ke mereka Nah Berani kan Semuanya udah diulas nih Tentang Jalanan dia Dan akhirnya Sekarang jadi Coach Putra Trieksi Ehm Mau nanya nih mas Sespatunya berapa sih Tergantung 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 Kalo saya sepatu fleksibel Kalo buat main basket saya 13 Kalo buat jogging saya 12 13 12 kalo di EORN berapa? 47,5 sama 4 47,5 sama 4 Kalo di basket saya 47 Atau 47,5 Karena saya pake double shop Sama Kalo tandingan KTFing Nah Nah Model sepatu yang sepatu Saya dari dulu pake kobe sih ya Iya Pake kobe Tapi semenjak Kobe nya udah abis Di kobe 11 Yang menurut saya tuh paling enak Kalo kobe 11 Sampai Kalo kobe 11 Saya pindah ke Jordan Jordan Yang 31 Gitu Dan Saya ga pernah Apa ya ga pernah Macem-macem lah gitu Sama sepatu Kalo saya udah cocok 1 Atau ada enak Satunya Udah saya masih pake itu terus Gitu Karena Emang Mau coba-coba juga Ga mungkin lah Karena Intensitas kita pake tuh Bakal lebih sering gitu Kalo emang Ga enak Dan ga nyaman di kaki Ntar jatuhnya malah Cenderah Itu yang saya ingin Oke Ini yang terakhir Mas Tips dan trik menjadi atlet basket Menjadi atlet basket Hmm Menjadi atlet basket Ya Yang pasti latihan 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 Merajin Kita menjawab Disiplin Disiplin Dan segala hal gitu Baik mau latihan Tanding Persiapan latihan Menjaga kondisi Karena Yang kita jual Apa sih gitu Buat naet basket Pastikan badan kita Ya gitu kan Kalau kita cenderah Kita ga bisa dijualan gitu Jadi Ya disiplin Buat jaga Badan kita Kita menjauh di latihan Dan Ehm Jangan pernah Puas deh sama diri sendiri Apa yang udah Dicapai gitu Maksudnya kalo emang Lu mau Bisa dapetin Persaksi yang tinggi Lu latihan juga Harus jadi Lebih biar lagi gitu Dan Hasil dari latihan Lu pasti akan Ngorongin Apa Dengan hati yang Udah Udah semua Apa lagi Udah sih udah semua Semua Oke thank you mas Rama Siap Ehm Sukses buat ke depannya Terimakasih Ehm Thank you Yang udah nonton Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Thank you Terimakasih Jangan lupa like ri-kasi Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like